Nama El Rumi putra dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani tersebut kini menjadi sorotan di media sosial Usai Fuji dan Torik Halilintar dikabarkan putus Pasalnya, aktor tampan El Rumi ini ternyata sedang dekat dengan Fujian Utami Putri Melalui postingan yang kerap kali dibagikan oleh Fujian Utami Putri dan El Rumi tampak keduanya diduga mempunyai hubungan asmara yakni berpacaran Dalam unggahan Instagram pribadinya Fuji dan El Rumi menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier Deddy Corbuzier mengorek semua perasaan keduanya Usai menjadi bintang tamu di acara podcast tersebut Kini foto-foto dan video keduanya yang mesra itu dibagikan ulang oleh salah satu akun di Instagram dan menuai banyak perbincangan warganer Beberapa foto-foto Fuji dan video kebersamaannya dengan El Rumi menjadi sorotan Kini, foto-foto mesra itu tampak El Rumi dan Fuji Bak seorang kekasih di podcast Deddy Corbuzier Lantas, benarkah bahwa keduanya ini berpacaran? Dugaan awal berpacaran itu muncul ketika Fujian Utami Putri mengunggah foto mesranya bersama El Rumi di story Instagramnya pada tanggal 21 Februari tahun 2023 kemarin Tampak dalam foto dan video itu El Rumi sedang merangkul Fujian Utami Putri Kini, foto dan video Fujian Utami Putri dan El Rumi itu menjadi viral di media sosial Banyak yang menduga bahwa keduanya terjerat cinta lokasi ketika bermain peran dalam film yang sama Foto-foto dan video yang dibagikan ulang oleh akun gosip itu membuat para warganer gemas Foto kemesraan dari Fujian Utami Putri dan El Rumi menuai banyak komentar warganer Banyak yang menilai bahwa El Rumi beruntung mendapatkan sosok Fujian Utami Putri Fujian Ti Utami alias Fuji ramai dijodohkan dengan El Rumi oleh netizen usai hubungan asmaranya dengan Torik Halilintar Kandas Bahkan, para penggemar sudah membuat sebutan baru untuk Fuji dan El yakni LG yang merupakan singkatan dari kata El dan Fuji Menanggapi adanya perjodohan El Rumi dan Fuji oleh netizen, Marsha Arwan selaku mantan kekasih putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu pun angkat bicara Ya, aktris yang membintangi film, Dread Out tersebut tak menampik sempat membaca beberapa komentar perihal Fuji dan El Rumi Namun, Marsha Arwan mengaku tidak pernah tahu mengenai kabar El Rumi pasca putus hubungan Mengingat, Marsha juga sudah lama tidak menjalin komunikasi dengan El Ini, dijodoh-jodohin Ya nggak tahu, aku sih nggak tahu ya Aku cuma sekelibat aja cuma pernah baca komennya, ujar Marsha Arwan dalam kanal Youtube Seleb Oncam News, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023 Terus kayak aku nggak tahu menahu soal mereka berdua Aku udah nggak pernah ketemu juga, jadi udah nggak tahu, tuturnya Kendati demikian, Marsha Arwan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hubungan El Rumi dan Fuji ke depannya Ya yang terbaiklah buat mereka berdua, ucap Marsha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!